Dan juga ketika Allah memberikan rizki itu bukan berarti Allah cinta kepada orang itu Ini yang kadangkala orang salah menilai ketika orang mendapatkan rizki Dilapangkan rizkinya kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat Orang menyangka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang ini padahal tidak sama sekali Dan inilah yang pernah diperasangkakan, yang pernah diduga oleh orang-orang kafir dahulu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firmannya menceritakan tentang orang-orang kafir dahulu Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr Ada pun manusia, apabila Allah uji mereka dengan kelapangan, dengan harta benda Maka mereka mengatakan Allah Tuhanku telah memuliakanku Dan ketika mereka diuji, disempitkan rizkinya, disempitkan penghasilannya, apa-apa sulit Maka mereka mengatakan Tuhanku telah menghinaku Maka Allah subhanahu wa ta'ala banta mereka dengan kalimatnya kalla, sekali-kali tidak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada seseorang Menyempitkan rizki kepada orang yang lain Itu tidak ada kaitannya dengan kasih sayang Allah Ataupun cinta Allah kepada orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada satu orang Dan menyempitkan rizki kepada orang lain Itu semua tujuannya untuk apa kira-kira Allah memberikan rizki kepada orang Dan menyempitkan rizki kepada orang lain Ini semua tujuannya untuk untuk menguji Masya Allah betul ini semua untuk menguji kita sekalian ketika diberi nikmat yang luas, diberi nikmat yang besar apakah dia mau bersyukur atau tidak, ketika disempitkan rizkinya, apakah orang ini mau bersabar atau tidak Terima kasih